Intro Pemirsa, Indonesia termasuk negara yang menghadapi permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang cukup mengkhawatirkan. Seiring momen hari anti-narkoba internasional yang jatuh tanggal 26 Juni, Badan Narkotika Nasional bersama seluruh komponen bangsa bergegas melaksanakan berbagai kegiatan yang bertujuan memobilisasi dukungan masyarakat secara luas serta meningkatkan komitmen seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung pelaksanaan P4GN. Secara komprehensif dan sinergis tentunya. Bersama saya Indah Setiani, Anda sedang menyaksikan program Indonesia bergegas bersama kita cegah dan berantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Setiap tanggal 26 Juni, seluruh bangsa-bangsa di dunia memperingatinya sebagai hari anti-narkoba internasional atau HANI. Di Indonesia, peringatan HANI berangsung di halaman Monumen Nasional tepat pada tanggal 26 Juni 2011. Acara yang dihadiri oleh semua elemen bangsa ini dimaknai sebagai sebuah momentum yang memiliki latar belakang historis dan filosofi sosial. Tentang keprihatinan seluruh bangsa akan bahaya narkoba yang semakin mengancam masyarakat, terutama generasi muda. Di Indonesia terdapat sebuah fakta bahwa 1,99% dari total jumlah penduduk Indonesia atau sekitar 3,6 juta jiwa telah menjadi korban penyalahgunaan narkoba. Pada tahun 2010, prevalensi tersebut diproyeksikan naik menjadi 2,21% dan pada tahun 2015, bila tidak dilakukan upaya-upaya penanggulangan yang komprehensif, jumlahnya akan meningkat menjadi 2,8% atau setara dengan 5,1 juta orang. Namun kondisi ini ibarat fenomena gunung es. Kepala Badan Narkotika Nasional Goris Mere pada peringatan Hari Anti-Narkotika Internasional 2011 mengungkapkan jumlah penyalahguna narkoba di Indonesia sebenarnya bisa jauh lebih besar. Jumlah penyalahguna narkoba coba pakai terus meningkat dari tahun ke tahun. Dan ini bagi mereka yang belum tahu, belum paham, dan belum sadar akan ancaman bahaya narkoba, rawan. Karena mereka akan mencoba pakai narkoba dan timbul menjadi pelanggan baru yang apabila sudah meningkat menjadi teratur pakai atau pecandu, maka akan menjadi pelanggan tetap. Dengan semakin meningkatnya jumlah penyalahguna narkoba di Indonesia, makin mengundang beroperasinya jaringan sindikat narkoba di Indonesia. Pada akhir-akhir ini, jaringan peringatan gelap narkoba internasional yang beroperasi di Indonesia juga meningkat. Di antaranya jaringan sindikat warga negara Iran, Nigeria, India, China, dan Malaysia. Begitu pula dengan warga negara Indonesia yang terlibat jaringan peringatan gelap meningkat, bahkan di antaranya sedang menjalani proses hukum di luar negeri karena berperan sebagai kurir pembawa narkoba. Bermula dari coba-coba Jangan bersahabat dengan narkoba dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Pemirsa melihat kondisi masalah narkoba di Indonesia yang memprihatinkan, pemerintah terus bekerja keras. Badan Narkotika Nasional sebagai fokal poin pemerintah dalam upaya pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba mengupayakan beberapa hal. Untuk mengatasi permasalahan yang telah diuraikan, pemerintah telah melakukan kegiatan dengan hasil sebagai berikut. Pertama, telah dibentuk kader anti-narkoba di seluruh wilayah Indonesia, terutama dari pelajar mahasiswa. Kedua, telah disiapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sistem wajib lapor pecandu narkotika. Ketiga, telah berhasil memutuskan jaringan peredaran gelap narkoba, jenis sabu, warga negara Iran, dan beberapa jaringan sindikat internasional lainnya sejak dari sumbernya di luar negeri, dan mengkoordinir berbagai pendekat hukum antar negara untuk menangkap otak jaringan sindikat yang berada di luar negeri. Kempat, telah berhasil mengungkap dan memutuskan jaringan sindikat internasional peredaran gelap narkoba yang dikendalikan dan beroperasi di dalam negeri. Kelima, telah berhasil mengungkap berbagai mega-klandestine laboratory atau pabrik gelap dalam skala besar di dalam negeri milik sindikat internasional yang beroperasi di berbagai kota besar di Indonesia. Kenam, bersama berbagai komponen masyarakat, bangsa, dan negara telah menyatukan pola pikir dan sikap yang diwujudkan dalam bentuk kebijakan dan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba tahun 2011-2015 disingkat Jaksteranas PM4GN 2011-2015 sebagai suatu bentuk komitmen bersama mewujudkan Indonesia negeri bebas narkoba. Memperhatikan kondisi ancaman narkoba di tanah air maka beberapa langkah ke depan telah disiapkan. Pertama, peningkatan kampanye nasional yang masif sampai ke pelosok desa terhadap ancaman bahaya narkoba. Kedua, pada tahun ini telah dilakukan pembangunan tempat rehabilitasi untuk masyarakat Indonesia bagian timur yang terletak di Makassar demikian juga untuk di masyarakat Indonesia bagian tengah dan tahun depan di bagian barat Indonesia. Ketiga, penyiapan jejaring institusi wajib lapor bagi pecandu narkoba hingga di puskesmas seluruh Indonesia. Yang keempat, penguatan pengamanan pintu-pintu masuk jaringan sindikat peredaran gelap narkoba dari luar negeri dengan mengikut sertakan keterlibatan masyarakat di perbatasan. Kelima, terus meningkatkan operasional pendekatan hukum guna menghancurkan jaringan sindikat narkoba yang berasal dari dalam negeri dan bekerjasama dengan aparat penegah hukum berbagai negara untuk menghancurkan sumber jaringan sindikat di luar negeri. Kenam, melakukan konsolidasi nasional sebagai pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional di bidang PM4GN tahun 2011-2015. Anak adalah anugerah yang berharga tanamkan kepada mereka norma agama serta rasa saling menghormati dan menyayangi jadilah panutan dan tempat mereka bertanya kembangkan potensi dan bakat mereka Ketulusan dan kasih sayang serta bimbingan orang tua adalah fondasi kokoh untuk menghindari penyalahgunaan narkoba dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional Komitmen negara dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba telah jelas. Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dalam Hari Anti Narkoba Internasional menegaskan bahwa pemberantasan narkoba harus dilaksanakan lebih agresif dan ambisius. Saya ingin menyampaikan bahwa cara-cara yang kita jalankan sekarang ini upaya yang kita tempuh sekarang ini atau yang disebut dengan business as usual belum cukup. Kita harus lebih agresif lagi lebih ambisius lagi di dalam memberantas kejahatan ini. BNN tentu mesti lebih aktif terus berinisiatif dan bekerja lebih keras dengan didukung oleh segenap komponen bangsa yang lain. Bagaimana kita ke depan? Gerakan nasional seperti apa yang harus kita lakukan? Siapa yang harus melakukan? sasaran yang ingin kita capai lima tahun mendatang seperti apa? Sepuluh tahun mendatang seperti apa? Lima belas tahun mendatang seperti apa? Dan seterusnya. Pada kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan ajakan dan harapan sekaligus instruksi kepada jajaran pemerintahan untuk menyukseskan upaya kita melakukan pencegahan dan pemberantasan kejahatan narkoba ini. Pertama, mari kita tingkatkan intensitas dan ekstensitas pemberantasan dan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di seluruh tanah air. Jangan menunggu hari esok. Mari kita lakukan mulai sekarang. Kedua, mari kita tingkatkan kerjasama regional dan kerjasama internasional yang lebih efektif lagi agar tidak semudah itu pengaruh atau sindikat narkoba internasional mengobok-obok negeri kita melakukan kejahatan di negeri yang kita cintai ini. Ketiga, kepada para pendidik, para orang tua, para pemuka agama dan semua pihak untuk lebih aktif di dalam membimbing, menyadarkan, serta mengawasi masyarakat kita utamanya generasi muda agar tidak tersesat ke jalan yang salah. Yang keempat, aparat kepolisian dan aparat penegak hukum yang lain saya harapkan sungguh lebih aktif untuk membongkar kemudian mengadili para pelaku kejahatan narkoba. Berikan sanksi hukum yang keras namun tetap adil bagi pelaku-pelaku kejahatan itu. Yang kelima, saya sungguh berharap masyarakat kita di seluruh tanah air memiliki kepedulian yang tinggi. di RT, di RW, di kelurahan, di desa, harus ada kepedulian masyarakat lokal tentang bahaya ini. Tidak boleh terjadi ada sebuah rumah yang dijadikan untuk memproduksi obat-obat itu tetangganya tidak tahu. Yang terakhir, yang keenam, di samping pemerintah yang tentu akan terus bekerja sekeras-kerasnya. Akan terus mengalokasikan sumber daya dan anggaran yang lebih besar di tahun-tahun mendatang. Saya mengajak dunia usaha yang memiliki kemampuan untuk bersama-sama meningkatkan kapasitas pusat-pusat rehabilitasi korban narkoba. Agar mereka kembali ke masyarakat luas, kita sambut kehadiran mereka semua dengan baik-baik karena tentu mereka meskipun kehilangan masa lalu tidak ingin kehilangan masa depannya. selamat menikmati. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Hidup ini adalah perjuangan untuk menjadi yang terbaik. Pengorbanan dan kerja keras adalah perjuangan untuk meraih cita-cita dan prestasi. Karena keberhasilan tidak diperoleh begitu saja. Jangan ragu untuk mengambil keputusan yang benar dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional Kebijakan Strategi atau Jakstranas Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Perendaran Gelap Narkoba atau P4GN 2011-2015 merupakan strategi dan rencana aksi pemerintah dengan BNN sebagai focal point dengan target pencapaian yang telah ditentukan setiap tahun beserta indikator keberhasilan yang jelas. Kebijakan dan strategi nasional P4GN 2011-2015 itu sebenarnya suatu sarana yang dipakai oleh pemerintah, oleh negara Indonesia untuk menjalankan program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan perendaran narkoba itu lebih terarah sesuai amanat undang-undang dan juga sesuai komitmen mulai pertama dunia melalui PBB yaitu World Drug Free kemudian negara-negara ASEAN mulai dari tahun 1998 pada EMM yang ke-31 kemudian direview pada EMM yang ke-33 tahun 2000 sudah ditetapkan para pembinaan ASEAN bersepakat untuk mencapai ASEAN Drug Free 2015 untuk itu supaya bisa mencapai ke-2015 bebas baik di bidang pencegahan di bidang pemberantasan dan di bidang rehabilitasi ketiga pilar ini membuat masyarakat menjadi imun kemudian membuat penyalahguna itu pulih dan yang ketiga kita lebih meningkat untuk memberantas jaringan sindikat supaya bisa sukses mencapai benchmark atau target yang telah ditetapkan oleh ASEAN per tahun ada prosentasenya di bidang pencegahan bagaimana di bidang rehabilitasi bagaimana di bidang pemberantasan bagaimana prosentas setiap tahun puncaknya 2015 target yang ingin dicapai itu kalau mencapai dan lewat itu dikatakan ASEAN Drug Free Indonesian Drug Free 2015 Indonesia Negeri Bebas Narkoba 2015 tidak lantas diartikan hilangnya sama sekali narkoba di Indonesia namun lebih diartikan sebagai upaya yang dilakukan secara bertahap untuk menciptakan suatu kondisi di mana Indonesia bisa menjadi bangsa yang imun terhadap narkoba memulihkan para korban narkoba serta mewujudkan kondisi bangsa yang aman dari peredaran gelap narkoba pengertian Indonesian Drug Free itu Indonesia 2015 bukan berarti narkoba itu tidak ada sama sekali tidak ada satu butir pun atau satu gram atau satu miligram pun sabu ekstasi dan sebagainya itu dimaksudkan ada suatu indikator kondisi yang akan dicapai dari pertama sekali lagi di bidang pemberantasan kemudian di bidang pencegahan dan di bidang rehabilitasi di tiga pilar ini ada benchmarknya ada target-target yang tiap tahun ada presentasi yang harus dicapai untuk melewati supaya semua komponen bangsa seluruh aparat pemerintah dengan seluruh rakyatnya bersama-sama mengerjakan terarah untuk mencapai itu target itu saya optimis bahwa dengan apalagi dipimpin oleh Bapak Presiden sendiri dengan pencanangan peluncuran Jakseranas ini kita harapkan saya yakini bahwa seluruh bangsa akan tergerak dengan dipimpin oleh Bapak Presiden seluruh bangsa seluruh pemerintah ada keluar tadi in pres instruksi Presiden kepada seluruh Menteri kepada seluruh Gubernur seluruh Bupati Wali Kota seluruh untuk melaksanakan mengajak seluruh bangsa seluruh komponen bangsa untuk melawan menghentikan dan menyedakan dan menuju pada Indonesia bebas narkoba mewujudkan Indonesia sebagai negara yang bebas dari narkoba merupakan sebuah gerakan nasional yang perlu didukung oleh seluruh elemen bangsa baik seluruh kementerian maupun lembaga pemerintahan pusat dan juga lembaga pemerintahan daerah komunitas terbesar bangsa ini itu kan pada usia pelajar baik mulai SD SMP SMA sampai pergeluan tinggi itu komunitas terbesar dan masa-masa itu pula masa-masa yang relatif kritis krusel oleh kaitu kami bekerjasama dengan siapapun termasuk BNN untuk ikut menyelamatkan anak-anak kita yang jumlahnya sangat besar ini oleh kaitu kegiatan ini kegiatan yang sangat positif dan urusan anti-narkoba hidup sehat tanpa narkoba dan kita jauh harus dari narkoba itu juga harus kami sedang kami siapkan dan kami sosialisikan terus menerus tidak ada henti-hentinya di sekolah-sekolah sebagai bagian dari pendidikan karakter pesan untuk adik-adik kita semua tentu satu yakinlah bahwa narkoba itu justru akan membawa kehancuran kepada diri kita sendiri kepada keluarga kita kepada bangsa kita pastikan kita harus jauh dari narkoba insyaallah sukses yang saya khawatir sekarang kami sudah buat beberapa cek beberapa tempat sangat potenial sangat besar melalui laut dan masuk melalui nilai-nilai kita dan saya pengecekan itu ada beberapa kontainer import yang saya larang saya cek di dalamnya juga ada kecurigaan saya ada narkoba di dalamnya maka sekarang saya telah mengambil langkah dengan bea cukai untuk mengatasi hal itu jadi kalau dulu orang bawa narkoba ini dalam perut ikan dimasukin narkoba juga maka sekarang saya perkuat pemeriksaan itu sampai ke tingkat-tingkat tertentu dan yang saya khawatir itu nelayan-nelayan pihak-pihak negara lain itu pura-pura saja mancing mengambil ikan tapi juga mereka membawa sesuatu yang tidak benar di laut harapan saya ke depan dua hal yang pertama adalah kita perketat pengawasan ini perketat penjagaan ini agar supaya jangan sampai ada sesuatu yang masuk kecolongan kita yang kedua adalah timbul kesadaran seperti apa yang kita buat hari ini hari ini adalah keinginan kita untuk bikin kesadaran lebih besar kondisi narkoba di Indonesia saat ini jelas menurut saya sebagai warga negara sangat mengkhawatirkan ya mas karena kita tahu 1,99% masyarakat Indonesia sudah terkena terjangkit masalah narkoba ini dan ini sangat memprihatinkan narkoba narkoba itu adalah zat yang paling berbahaya bahayanya karena kalau misalnya kita menggunakan narkoba maka zat ketergantungan akan hinggap ke dalam diri kita dan kita akan menjadi manusia yang sangat tidak berguna karena menggunakan narkoba 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 itu obat-obatan terlarang dimana kalau orang memakai itu dia akan ketergantungan dan mungkin akan berakibat pada kematian saya sangat berharap agar generasi muda generasi penerus bangsa ini seperti saya ini jangan sampai lah mencoba narkoba bahkan itu sekali kita coba kita merusak tubuh kita otak kita rusak badan kita rusak padahal dengan otak dan badan kita yang telah diberikan Tuhan itu kita bisa berprestasi bisa melakukan hal-hal yang positif dan berguna buat bangsa dan negara kita saya pengacara saya satu-satunya pengacara di Republik Indonesia yang tidak pernah mau membela siapapun kaitan dengan pemakai pengedar dan narkoba saya mohon semua profesi hukum ingat narkoba ini sudah menjadi tantangan yang paling berat sama dengan teroris sama dengan koruptor karena itu saya mohon dengan semangat kebersamaan kita bantu BNN kerja keras BNN insya Allah 2015 kita bisa bebas narkoba kalau saya sendiri saya yang pertama adalah mempertebal keimanan kita rasa takut kita akan Tuhan agar kita jangan sampai merusak tubuh kita dan langkah-langkah konkretnya itu saya kalau saya suka belajar saya lebih banyak menghabiskan waktu saya belajar dengan aktivitas yang positif tentunya kita dari pergaulan pertama kita menjaga pergaulan diri kita dari pergaulan itu kita akan tahu dimana pergaulan yang baik dimana yang bukan yang kedua itu kita harus tahu-tahu diri kalau ada orang yang memakai narkoba atau rekan-rekan kita yang pakai narkoba itu kita harus menjauhi diri kita dari narkoba bukan menjauhi orangnya tapi menjauhi obat-obatannya pemirsa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba saat ini sudah sangat mengkhawatirkan narkoba berpotensi mengancam kelangsungan hidup perbangsa dan bernegara dan hal ini menjadi perhatian kita semua deputi pencegahan badan narkotika nasional yang juga ketua umum hari anti-narkoba internasional 2011 Yapimanave mengatakan tekad pencanangan Indonesia negeri bebas narkoba pada hari anti-narkoba internasional 2011 mempunyai arti penting bagi bangsa Indonesia pencanangan Indonesia bebas narkoba ini yang memiliki arti penting sekali karena historikalnya adalah ketika pertemuan tingkat Menteri ASEAN pada tahun 1998 dimana semua negara ASEAN sepakat untuk melakukan pencanangan dengan negara ASEAN bebas dari narkoba pada tahun 2020 pada tahun 2000 ada pertemuan berikutnya lagi para menteri sepakat buat target yang 2020 itu dimajukan menjadi 2015 Indonesia sama sekali belum pernah mencenangkan Indonesia bebas narkoba oleh karena itu hari ini Bapak Presiden mencenangkan Indonesia negeri bebas narkoba tapi perlu dijelaskan bahwa pengertian Indonesia bebas narkoba yang dicenangkan oleh Bapak Presiden bukan berarti pada kurun waktu tertentu itu sama sekali narkoba bebas di Indonesia itu merupakan suatu himbuan himbuan nasional yang akan diikuti oleh gerakan nasional gerakan nasional yang melibatkan seluruh komponen masyarakat bangsa dan negara untuk bersama-sama berganeng tangan berupaya lebih keras lagi untuk mewujudkan Indonesia bebas narkoba yang ditetapkan di dalam sebuah strategi dan kebijakan nasional P4GN yang kita namakan CAK STRANAS P4GN atau pencegahan pemberentasan penyalahgunaan narkoba yang parameternya sudah kita tetapkan time frame-nya adalah dari 2011 sampai 2015 jadi instruksi presiden itu adalah merupakan sebuah instrumen hukum yang memberikan lendasan juridis pada CAK STRANAS yang saya sampaikan tadi CAK STRANAS P4GN kampanye nasional yang terkait dengan pencerangan tadi itu merupakan sesuatu kampanye masal tetapi untuk elaborasi itu dibutuhkan sebuah instrumen instrumen itu adalah CAK STRANAS P4GN tadi nah untuk melaksanakan CAK STRANAS P4GN ini selama ini kita lihat BNN sebagai focal point tapi kita menyadari bahwa BNN tidak bisa melaksanakan sendiri semua upaya untuk melaksanakan upaya-upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba oleh karena itu dengan dikeluarkannya INPRES ini itu akan memberikan lendasannya lebih kuat bagi BNN karena INPRES ini menetapkan CAK STRANAS itu sebagai CAK STRANAS nasional milik negara bukan milik BNN itu milik bangsa semuanya nah dengan CAK STRANAS ini melalui INPRES itu Presiden menginstruiskan pada semua kementerian lembaga baik di pusat maupun di daerah semua gubernur semua bupati semua wali kota untuk bersama-sama dengan masyarakat medani baik itu organisasi sosial maupun organisasi kemasyarakatan organisasi politik untuk berganing tangan bersama-sama bersatu kita melakukan upaya yang lebih keras dan lebih sekukuh lagi untuk memperantas penyalahgunaan narkoba di Indonesia langkah ke depan yang akan ditempuh oleh BNN BNN akan segera bekerjasama dengan semua stakeholder yang disinggung dalam INPRES tadi sebagai contoh untuk bidang pencegahan tadi saya sampaikan bahwa kita menginginkan ada agar supaya masyarakat menjadi imun kalau kita lebih fokus lagi target kita ke depan adalah para pelajar dan siswa dan para pekerja para pelajar dan siswa ini kita ketahui range pemakaiannya itu mulai dari umur 10 tahun ke atas dan dari tempat kerja kita lihat kebanyakan yang memakai itu berumur 30 tahun ke atas oleh karena itu kerjasama yang kita lakukan misalnya di tempat kerja kita akan bekerjasama dengan kementerian Trans dan Aker untuk siswa kita akan bekerjasama dengan kementerian Dignas kita juga akan bekerjasama dengan kementerian Agama untuk memberikan pendidikan-pendidikan nilai agama untuk memperkuat ketahanan daripada siswa kemudian di luar kementerian dan kelembagaan pemerintah kita akan bekerjasama dengan masyarakat dari stakeholder yang bergiat di bidang pendidikan seperti contoh misalnya yayasan-yayasan bergerak di bidang pendidikan akan kita ajak di tempat kerja juga kita akan ajak komponen-komponen masyarakat LSM yang bergiat di bidang pemberdayaan masyarakat kita akan ajak untuk bekerjasama kita ingin supaya masyarakat bisa melakukan giat-giat yang sifatnya positif supaya bisa menimbulkan daya tahan dan daya tangkal diri sendiri untuk tidak terjemus ke dalam penyalahgunaan narkoba itu yang akan kita kita laksanakan ke depan nah program-program yang lebih rinci itu akan kita rumuskan di dalam rencana aksi rencana aksi ini masing-masing untuk masing-masing bidang sudah kita tetapkan tadi sudah saya singgung presentasi-presentasinya akan ditetapkan ukuran parameternya akan ditetapkan dan capaian-capaian itu nanti akan kita hitung kembali tetapi sudah tentu data-data yang ada perlu kita verifikasi untuk kita validkan lagi supaya target target yang kita capai angka-angka yang kita capai itu valid berdasarkan data yang akurat ini yang akan kita laksanakan nah dalam kesempatan ini saya juga ingin menghimbau saya juga minta dukungan seluruh komponen masyarakat termasuk juga teman-teman dari media saya inginkan supaya media berperan penting kenapa? karena media itu yang akan menyebarkan informasi-informasi tentang kebijakan pemerintah khususnya kebijakan terkait dengan P4GN secara luas kepada masyarakat hanya kerjasama yang baik dari berbagai pihak dapat mewujudkan Indonesia negeri yang terbebas dari narkoba pemirsa demikian perjumpaan kita dalam program Indonesia Bergegas bersama kita cegah dan berantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba saya Indah Setiani sampai jumpa dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional Terima kasih telah menonton!